Hai sahabat bungaku, kembali bertemu, kita bersama-sama belajar, tentu kalian semua dalam keadaan hati yang gembira dan penuh sukacita. Hati yang gembira dan penuh sukacita membuat kita sehari-hari bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal positif dalam hidup ini. Nah kali ini kita akan merangkai di dalam satu wadah yang tinggi, saya punya helikonia ya, pisang-pisangan helikonia yang akan saya rangkai dalam wadah yang tinggi dan mulutnya sedikit memanjang ya. Nah saya merangkainya ke atas, dia tegak lurus dan satu pisang-pisangan lagi saya rangkai di bagian sisi sebelahnya yang berlawanan. Jadi ada dua ya, dua pisang-pisangan yang mengarah ke atas. Nah saya punya tangkai, yang saya mau rangkai di bagian belakang. Semacam aksennya dari rangkaian kita ya, karena itu kita bisa membuatnya dengan berbagai arah. Ada dua pisang-pisangan dengan rangkai dari... Ya ini saya pendekan sedikit. Sekarang kita punya daun yang kita rangkai ke arah... Sisi luar dari bawah rangkaian kita dengan kemiringan yang hampir ke bawah, ke arah bawah dari wadah kita ya. Jadi kita lihat seperti diagonal ya, dari sisi yang tertinggi sampai yang terendah seperti diagonal. Nah sekarang kita mencoba menutup mulut wadah kita. Selalu daunnya terlalu besar dan mengganggu bentuk rangkaian kita, kita bisa mengeciakannya sesuai dengan apa yang kita inginkannya. Kita menutup mulut wadah kita. Dari bagian belakang ada rangkaian kita terlihat rapi. Bisa kita jangan terlihat. Sahabat bungaku, kerangka dari bentuk rangkaian kita bisa kita buat sebelum kita merangkai. Jadi kita sudah bisa menempatkan bunga-bunga pokoknya pada tempat yang kita rencanakan. Kalau kita merangkai seperti ini, maka kita lebih gampang menghasilkan rangkaian-rangkaian yang baik ya. Saya menutup daun busa tempat kita merangkai supaya tidak terlihat dengan beberapa daun siri dading. Ini juga di belakang dan di depan. Nah sekarang saya punya beberapa tangkai bunga gelosia ya. Ini saya tanam sendiri. Nah ini bisa kita tancapkan, tidak usah terlalu tinggi, di bagian bawah dari bunga pisang-pisangan kita tadi ya. Pendek saja. Ya, bunga jengger ayam ini atau nama sebenarnya, nama latinnya adalah gelosia. Dan dalam bahasa sehari-hari disebut jengger ayam. Ini mudah menanamnya dan cocok di daerah tropis ya. Karena itu bagi yang mau membudidayakannya bisa membudidayakannya secara besar juga. Karena ini bagus sekali ya dalam rangkaian kita bisa pakai ya. Nah, di satu sisi saya punya bunga antrium. Yang saya rangkai rendah pendek, tangganya saya pendekan. Oke. Ya, satu ke arah atas dan satu ke arah bawah. Nah, saya menambahkan beberapa. Carnation pink. yang saya rangkai di bawah dari bunga gelosia kita. Dan saya merangkainya tidak terlalu rapat agar keindahan dari bunga-bunga kita tidak terganggu ya. Nah, saya mencoba mengikuti ilama dari daun yang sudah saya rangkai sebelumnya. Ini saya rangkai agak dalam supaya kesan kosongnya tidak sangat terlihat. Tetapi juga rangkaian gelosia kita tidak terganggu ya. Ini saya naikkan sedikit. Ya. Nah, sudah. Nah, sahabat bungaku, rangkaian ini mudah kita lakukan. Dan kita sudah mendapat rangkaian yang indah dari bunga-bunga yang sangat sederhana. Nah, sahabat bungaku, sekarang kita tinggal menutup busa tempat kita merangkai agar tidak terkesan kosong sekali. Jadi, kita menutupnya dari dalam dan belakang. Nah, kalau ada tempat-tempat yang kosong, kita tutup dengan daun. Kalau ada daun yang menutupi bunga-bunga kita, kita potong saja. Nah, kita periksa apakah ada busa yang kelihatan. Jangan sampai busa tempat kita merangkai terlihat ya. Ini kita naikkan sedikit. Kita periksa rangkaian kita. Apakah ada yang kurang atau yang perlu kita tambah. Nah, kita periksa sekali lagi. Kita lihat garis-garis yang kita bentuk sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau perlu kita tambah. Nah, saya memberikan rangkaian yang sangat sederhana dan emik ya. Ini kita tarik keluar sedikit ya. Nah, mari kita lihat angkaian kita. Nah, sahabat bungaku, dari dua tangkai pisang-pisangan yang sangat kokoh ke vertikal, kita potong dengan beberapa tangkai garis yang diagonal. Diagonal ya, ke bawah ya. Maka rangkaian ini menjadi satu rangkaian yang unik, yang menarik. Nah, sahabat-sahabat, silahkan terus berlatih. Buatlah rangkaian-rangkaian yang indah, yang luar biasa. Dan rangkaian ini sangat unik. Kita bisa membuatnya dengan hati yang gembira dan penuh sukacitanya. Nah, kalau kita melihat ada tempat-tempat yang kosong dan busanya terlihat, kita tutup dengan daun di bawah bunga yang kita rangkai. Jangan sampai mengganggu bunganya ya. Supaya daun-daunnya tidak mengganggu, kita buatnya pendek-pendek saja. Ya, tetapi harus kita tutup segera. Ya, sudah. Karena kalau kita membiarkan tempat-tempat itu terbuka, maka rangkaian kita nanti tidak akan terlihat baik ya. Nah, kita buang daun-daun yang tinggi. Agar bunga kita tidak terganggu. Kita melihat dengan bunga-bunga yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kita bisa menghasilkan rangkaian-rangkaian yang istimewa. Sahabat bunga, silakan terus berlatih dan ciptakan rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Indahnya tentu dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.